Itu Max Win aku 12 juta, Bang. Max Win 12 juta tuh. Wih, ada juga Max Win. Kalau Mas tadi berapa? Abisnya? 330, Bang. 330. Itu duit usaha atau duit apa tuh yang dipakai? Duit usaha, Bang. Duit usaha. Yang mamanya sampai gila, Bang. Demi Allah aku gak uang. Gila dia, Bang. Ya, pertama itu saya mulai kenal Judy itu. Saya nyoba-nyobanya itu. Sebelum puasa lah. Puasa seminggu. Ya kan, mikir kan. Oh, nyari uang. Ibaratnya gimana lah. Karena dulu tuh aku sempet dapet JP itu di Hack Domino kan. Gak sengaja main. Dapet Kultura itu 90 B. Tapi, nyatanya aku cerita-cerita sama kawan-kawan. Gak jaman lah itu kayak gitu-gitu. Pakai duit lah. Akhirnya aku nyoba lah yang 50 ribu itu. Hanya entah dimana itu. Pokoknya main. Entah gimana apa itu. Aku nyoba-nyobanya baset. Main 50 ribu. Nanya 600, 700. Gampang banget lah. Nyari dunia. Enak banget. Tapi gak ke WD tuh, Bang. Cuma main iseng-iseng aja. Habis juga gak ada di WD-WD. Bingung kan. Enggak. Enak banget ya. Aku mikir. Wah, ini kalau aku mainin terus. Dapat kecil 500. Tabung. Masuk 500 tabung. Untuk nambahin modal lah. Aku mikir kayak gitu kan. Tahu-taunya malah kalah. Terus aku bilang. Game ini tuh. Terus temen aku game apa tuh. Game-nya kayak gini nih. Dikenalin aku sama kakak Jaius itu. Oke slot ya. Depo lah. Aku 50 ribu. Masih kalah. 100. Dikasih menang tuh. Aku dikasih menang. Dikasih menang berapa tuh? Sedikit-sedikit banget. Sejuta. Paling tingginya. Sejuta 200. Itu masih standar lah. Biasa. Wah, aku ngeri. Depo lebih besar. Banyak lagi nih. Depo lagi tuh. Depo. Wah, itu udah. Ibaratnya. Aku gak tau kan. Pertama-tama. Itu pencet itu. Beli scatter tuh. Dipencet lah. Beli scatter. Habis. Rungkat. Habis. Akhirnya tuh. Aku nyoba. Ya udah. Itu udah. Pening lah. Berhenti aja lah aku. Main kayak gitu kan. Akhirnya tuh hari. Pas hari Jumat. Apa-apa kan. Aku iseng-iseng. Depo. Main. Nyampe. Hari tuh. Max win aku 12 juta lah. Max win 12 juta tuh. Wih. Kenapa nih? Ada juga max win. Aku pas hari itu. Betnya masih 2.400. Itu lah. Pas udah itu. Tapi di luar tuh Pak. Bukan di scatter. Di luar. Keluar lah. Itu mulailah. Aku candu kan. Mulai lebih debit lagi mainnya. Ngeri banget lah. Pokoknya. Depo nya 2 juta. 3 juta. 4 juta. Gak kerasa. Uang usaha tuh. Kegikit juga kan. Aku udah mulai pusing tuh. Aduh ditanyain lagi. Uang usaha kok tambah. Gak ada lagi. Akhirnya bingung-bingung. Aku bilang. Nyantai. Ini apa nih. Ada itu duitnya. Sidi ATM. Aku bilang gitu kan. Pokoknya. Bingung. Aku suruh. Sudah itu kan. Aku disini kan jual beli getah karet tuh. Model sistemnya kan. Model-model dari orang tuh Pak. Model getah karet tuh. Kita ngambil duang dulu. Untuk belanja di bawah kan. Pada akhirnya. Aku sempet. Yang paling gila itu Bang. Depo tuh. 10 juta. 8 juta. 10 juta. 10 juta. Berapa kali. Pokoknya minusnya. Sampai 330 Bang. Sumpah Bang. Kayak orang itu. Apalagi yang terakhir tuh. Abang posting. Yang orang Aceh tuh. Sempet aku tergiur tuh. 100 juta berhenti gitu ya kan. Depo 2 juta. Nyoba lah aku. Yang pertama tuh. Dulu itu kan. Kudeng-kudeng. Tambah makin hancur aku. Aku nengok. Kok gak se-hoki dia ya. Kalau aku se-hoki dia tuh. Udah berhenti aku. Udah selesai semua. Untung-untung aku. Tapi aku terdian sempet. Bingung juga tadi Bang. Nangis. Segelam macem lah aku. Wah. Gak tau lah kemana. Ternyata aku cerita jujur. Sama keluarga segelam macem. Ternyata tadi tuh. Sebelah aku tuh juga ada yang. Kena ya. 600 juta tuh Bang. Kalau Mas tadi. Berapa? Abisnya? 330 Bang. Itu duit usaha atau duit apa tuh yang dipakai? Duit usaha Bang. Duit usaha. Duit usaha. Oke. Iya Bang. Ini minusnya sekarang tinggal 181-an. Oke. Dari 300? 30. Iya. Dari 330? Tapi aku bayarnya bukan dari uang judi. Dari usahaku tuh. Hasilnya malah untuk bayar ini tuh aja gitu loh. Iya. Oke. Oke. Harusnya sampai sekarang. Bilang kata kasarnya itu. Sempak istri aja gak bisa beli loh. Sampai. Di hari asnya tuh. Aku udah gak bisa muter duit lagi nih. Mungkin aku. Harusnya kan aku bisa masih muter duit. Ya ada yang bongkar juga sih. Ibliknya aku. Itu salah dengan orang juga. Salah orang gitu. Tapi mungkin ini lah. Udah jalan-jalan dari Tuhan juga kan. Mungkin aku. Dah stop. Selesai lah. Jangan mikirnya gitu lagi. Mungkin capek lah. Mungkin Allah tuh. Nengok aku kayak gini. Muter-muter duit ini. Aku di hitam 330 itu. Kalo misalnya aku jujur. Mungkin gak ada yang mau ngasih solusi juga gitu loh. Berarti aku kan aku pendemung selama tujuh bulan tuh. Oke. Sama bulan itu aku. Hampir lah melunasi itu kan. Ibliknya. Mungkin target aku mungkin lima bulan lagi. Insya Allah. Bisa lunas. Tapi. Dalam itu aku pening tuh. Dalam seminggu lagi tuh. Seminggu terakhir ini. Itu pusing banget aku bang. Pusingnya gini. Wah nengok lah video abang yang terakhir itu. Yang orang dari Aceh itu kan. Wah nyoba. Ah siapa tau. 200 juta. Wah taunya. Paut juga. Aduh. Mas ini. Mas Rendy. Ngeliat apa. Video podcastku terakhir yang dari Aceh itu 200 juta gitu. Yang menang tapi stop kayak gitu maksudnya. Iya aku malah. Aku malah gak liat sabungan yang kedua. Aduh. Mampus. Mampus aku. Oh. Mas. Ini lucu nih temen-temen. Jadi Mas Rendy ini. Nonton video yang pertama. Yang videoku yang gacor. Gitu. Yang gacor menang itu 200 juta. Itu. Dia. Dia nonton video pertama. Gitu. Video pertama itu adalah. Video memang. Video dikasih menang sama bandar gitu. Dan video keduanya. Obat gitu. Insap gitu. Jadi. Jangan tergiur. Itu memang. Itu memang. Dikasih. Dikasih menang dulu sama bandar gitu. Itu duitnya gak. Dia gak makan speser pun tuh duit itu. Ya. Sampai hari ini tadi. Ya. Di Pasari High itu. Aku tuh sempet kacau balau tuh bang. Hari Senin kemarin tuh bang. Dicariin suatu kampung nih. Aku nih. Kabur kemana. Aku di. Tapi udah. Udah di. Hantam. Sama gitu. Ya. Sengis. Ini anakmu liat. Perlakuan kayak gini. Aku dipukulin aku. Dia. Karena aku udah salah kayak gini. Mau ngapain lagi dia bang. Diam aku. Menghilangku saat lari itu. Langsung pulang lagi. Aku bukan mau kabur dia. Pulang lagi aku. Ya insya Allah aku bayar hutang. Aku tadi. Menenangin diri. Istri aku udah stress kali. Kalau ditagi orang tuh. 1861 juta tuh kemana duitnya. Sampai hari ini tuh bang. Aku ngemis-ngemis sama orang-orang nih. Ngemisnya dalam artian. Besok tolonglah bantu beli. Anu tuh. Bahan karet petani itu yang disana tuh. Selamatin dulu petani itu bilang. Pokoknya belilah dulu. Besok kan yang 9 ada penimbangan itu. Penimbangan getah karet itu kan. Pokoknya aku harus nimbang besok bilang. Gimana caranya apa tolong. Selamatin aku. Nggak dapat hasil apa-apa. Selamatin dulu petaniku. Pelanggan-pelanggan. Menjelang aku. Bisa melunasi segalanya. Yang lebih parahnya tuh bang. Aku tadi ke rumah mama. Aku tuh mama aku tuh sampai kekujur lemes. Ya Allah kamu tuh ada salah apa. Nggak tahu. Jujur segala macam. Cukup cerita segala. Terbuka juga kan. Ibaratnya ayam teman-teman aku. Ternyata yang sebelah aku kabur dari rumah tuh. Dia kalahnya 600 juta. Yang namanya yang sampai gila juga. Di sini gila loh bang. Di daerah ini lebih gila bang. Mungkin kalau di cerita mungkin. Di daerah ini teman aku ada yang mamanya sampai gila bang. Demi Allah aku nggak mau gila. Gila dia bang. Gara-gara anaknya itu. Ini punya utang. Ya utang di mana-mana. Kebunnya itu digadai kesana kesini. Nggak tahu orang tuanya. Tiba-tiba kok ini kebun. Kalau nggak pernah ada hasil gitu kan. Kemana ditanyain. Tahunya udah digadai semua. Dijualan. Ya ini bukan aku mau ngomong-ngomong ke orang tuanya. Untuk pembelajaran yang nanti lihat di video abang kan. Tapi ya itu juga sih aku. Mungkin di video abang banyak bisa dilihat ke orang bang. Mudah-mudahan pemerintah itu ya memang benar-benar lah. Sumpah ini walaupun nanti ada podcast. Kalau memang orang belum ngerasain apa yang orang ngerasain yang kayak aku-aku ini. Mungkin dianggap reming aja tuh bang. Elah kamu tuh uang dapur. Jangan uang dapur lah ini. Itu bodoh itu semua nanti. Makan gitu ya. Aku dulu kayak gitu bang. Gak apa-apa. Palah uang rokok, uang rokok tau-taunya pas. Gila itu ibaratnya tuh nyuci otak orang pinter banget tuh bang. Sampai sekarang kan. Sampai tadi sore tau gak aku masih keliling sama istri aku nyari. Pokoknya kita harus muter lagi bangkit-bangkit usaha kita. Bangkit istri aku masya Allah. Orang udah rajin. Bada segala maafah dapet suami yang kayak akhirnya. Aku ke dalamnya. Aku ya minta-minta anakku. Tau bat nasuhah lah bang. Tau bat nasuhah adalah maksudnya bukan apa ya. Mungkin ada lagi coba yang ke depan. Gak tau lah. Allah punya rencana lain. Bukan hidup kan. Tapi mudah-mudahan kita mau ya. Kita kerjakan. Demi anak istri, demi keluarga, martabat. Iya. Setuju. Kalau usaha aku tuh bang yakin. Kalau duit tuh lah besar duitnya. Anggaran kalau belanja 7 ton tuh 70 juta. Kadang-kadang masih ada di rekening tuh kita putar lah. Kayak bodoh. Kalau yang nonton mungkin. Kayak aku dulu bang. Sering nonton yang. Ya sih lu. Kadang ada yang pertama kita gak yakin. Masa iya gitu-gitu. Ada yang kita cuman jalan. Ah woblok aja itu main kayak gitu. Tapi pas setelah aku ngerasain. Masa Allah beneran ada. Real ini asli. Mengerusak nih yang ini. Ini aku gak tau kok istri aku masih menerima aku. Ya dia bilang kayak gini. Ya mudah-mudahan kita berubah. Ini musibah. Gak ada yang mau kayak gini. Ini kan abang mungkin dari situ. Apalagi di Jakarta. Pinter ibaratnya banyak kok. Ibarat orang-orang yang hebat dekat abang kan. Yang tak bantu-bantu lah. Bantu dalam artian. Setop gimana cara jauh. Nyetop orang judi ini memang susah bang. Tapi telantar hidup orang semua ini. Mungkin lah. Negara judi itu. Dan sekarang. Ya ya. Apalagi di desa. Di desa ini bang. Kalau cuman untuk makan segala. Untuk kecukuan hidup sehari-hari tuh. Kalau mau kita bergerak. Mau ngeluarin keringat tuh. Insya Allah ada. Gak usah lah. Nyari-nyari kaya dari judi itu. Gak ada bodoh tuh. Yang ada orang kaya jadi melarap. Setuju. Saya sering bilang sama teman-teman lah. Aku hanya memberikan motivasi aja. Memberikan edukasi aja. Cara berpikirnya kayak gini loh. Bahwa judi itu disana tuh disetting. Blah-blah-blah. Teknis-teknisnya sudah. Sering aku omongin ke teman-teman. Terus cara ngatur. Psikologisnya aku juga sering kasih tau ke teman-teman. Kayak gini loh. Caranya loh. Kalian jangan sampai masuk ke dalam. Karena disana tuh settingan. Ya semuanya lah. Hal-hal teknis tuh aku sampaikan. Nah. Tapi aku yakin. Aku juga paham betul. Aku yakin bahwa edukasiku itu. Hanya sebatas motivasi aja. Namanya motivasi ya. Paling bertahan. Paling 4 hari. Orang buat semangat. Orang buat. Lagi down semangat. Paling 4 hari. Maksimal banget seminggu. Tapi keputusan buat berhenti. Ya dari orangnya itu sendiri. Aku hanya platformnya aja. Hanya alatnya aja membuka pintu. Cara berpikirnya kayak gini loh. Kalian jangan sampai dibodoh-bodohin. Oleh sistem yang seperti ini. Seperti ini. Udah aku sering jelasin. Nah. Cara untuk berhentinya. Ya itu tadi. Dari diri orangnya sendiri. Harus punya tujuan. Harus punya goals. Karena sudah dikasih. Masukkan. Sudah dikasih literasinya.